Ketika orang tua murka, maka Allah akan murka. Ketika orang tua ridho, Allah akan ridho. Orang tua merupakan sosok yang sangat berharga buat seorang anak. Demi ayah yang tidak merasakan rasa sakitnya, Rahmat Aulia nekat membawa becak motor atau bentor untuk memboncengi ayahnya agar bisa berobat ke rumah sakit Cudmutia di Lok Sumawi. Dengan penuh kasih, Aurasira Mikaela merawat ibunya Cumiati yang sedang berjuang melawan penyakit kanker payudara. Kehidupannya pun kian miris karena ibunya tak lagi bisa bekerja baik untuk pekerjaan di rumah maupun untuk menafkahi anaknya. Alhamdulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa rahimah kemallah, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman lahmah Al-Quran Allah telah menentukan bahawa kita hendaklah bersungguh-sungguh mengagungkan Allah, beribadah kepadanya dan Allah berpesan bahawa setelah itu buktikan bahawa kita berbuat baik kepada kedua orang tua. Subhanallah, sebuah derajat yang sangat tinggi. Allah subhanahu wa ta'ala menggandeng, bertauhid kepadanya dan berbakti kepada kedua orang tua. Artinya bahawa jika seorang hamba ingin membuktikan bahawa dia bertauhid kepadanya, hendaklah dia juga membuktikan bahawa dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Sebuah syariat yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala dititipkan kepada semua nabi-nabi terdahulu. Semua nabi terdahulu berpesan tentang ini. Wabil walidah ini ihsana, hendaklah berbakti kepada kedua orang tua. Seakan Allah menitipkan kepada semua generasi manusia bahawa kau tidak ada artinya, kau tidak ada maknanya dalam hidup kamu tanpa orang tuamu. Maka keriduanku, kata Allah, dia terdapat dalam keriduanku orang tua. Seakan seperti ini Allah sebentar menegaskan. Nabi bersabda, Ridu Allah fi riduan walidahe, wa suhtullah fi suhtin walidahe. Keriduanku Allah dalam keriduanku orang tua. Dan kemurkaan Allah dalam kemurkaan orang tua. Artinya apa? Ketika orang tua murka, maka Allah akan murka. Ketika orang tua ridu, Allah akan ridu. Ya Tuhan Guru, gimana pendapat Tuhan Guru? Terima kasih ya Abi Amir. Para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita mendengar pesan Allah ta'ala yang melalui tadi ya, melalui penyampaian oleh Abi Amir. Ayat yang sangat eksplisit. Bahkan para ulama menyampaikan, bahwa ayat ini melambangkan dua hal yang merepresentasikan haplu minallah dan haplu minanasi yang paling tinggi. Jadi kalau haplu minallah yang paling tinggi itu tawhid, mengesahkan Allah. Tidak ada lagi haplu minallah lebih dari itu. Karena semua bentuk-bentuk ibadah kita kepada Allah adalah turunan dari tawhid itu. Orang yang tawhidnya bagus, insya Allah ritualnya juga bagus. Insya Allah sholatnya akan bagus. Insya Allah puasanya akan bagus. Dan demikian pula haplu minallah yang lain. Yang kedua, wabil waliden ihsana. Ini kata para ulama, adalah representasi dari haplu minanasi yang paling penting. Dengan kata lain, kalau birul walidennya sudah bagus ya, Abi ya, maka hubungan sosial insya Allah, hubungannya kepada keluarganya, istri anaknya, hubungan kepada tetangga, akan jauh lebih mudah kalau sudah mampu melaksanakan birul waliden dengan sebaik-baiknya. Karena itu, para pemirsa yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Islam, birul waliden itu kewajiban, bukan pilihan. Kita tidak bisa memilih, dan memang tidak boleh memilih. Kenapa itu kewajiban? Karena memang setiap nikmat Allah, yang sampai kepada Anda, kepada saya, lahu wasilah. Dia pasti punya jalannya. kalau ada orang yang katakanlah cendekiawan hebat, dia punya ilmu banyak, tidak mungkin ilmu itu sampai begitu saja. Wasilahnya para guru, dia belajar. kita pun di dunia ini, raga kita, diri kita, daging, darah, tulang, dan diri kita ini, sebagai satu nafs, sebagai satu jiwa, itu wasilahnya hadir di dunia adalah, bilwaliden. Karena kedua orang tua kita. maka orang yang memuliakan kedua orang tuanya adalah orang yang tahu kadar dirinya. Orang yang memuliakan kedua orang tuanya adalah orang yang sadar bahwa nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala itu harus disyukuri dengan caranya. Nikmat-nikmat Allah subhanahu wa ta'ala itu harus disyukuri dengan caranya. Nikmat hadirnya kita di dunia, cara mensyukurinya, salah satu yang utama adalah, birrul walidai. selamat menikmati. Nabi pernah merekomendasikan sahabat-sahabatnya agar menemui seorang yang dia pada waktu Nabi masih hidup belum pernah ketemu. Padahal dia sudah pernah berusaha bertemu dengan Rasulullah SAW, tapi tidak ketemu. Padahal dia sudah beriman pada zaman Nabi, hanya sampai Nabi wafat belum ketemu. dan dia termasuk tabi'in karena belum pernah ketemu Nabi. Dan Nabi merekomendasikan agar orang ini ditemui sampai Umar bin Khotob dan kemudian Ali bin Abi Talib agar minta doa kepada orang ini. Ini namanya Uwais Al-Qurni. Ternyata kata kuncinya adalah karena dia mengabdi kepada ibunya dan dia berhasil subhanallah Uwais Al-Qurni berhasil dengan segala segenap tenaganya membuktikan khidmahnya, kesungguhannya, seluruh perasaannya, pikirannya untuk memuliakan orang tuanya. Sampai dia menggendongnya dengan tenaga yang sendiri, pergi haji, bertawaf, bersa'i. Berangkat dari Yaman ke Mekah. Dari Yaman ke Mekah berjalan kaki. Dan itu dia yang subhanallah. Betapa seorang tabi'in sampai dimuliakan seperti itulah Rasulullah SAW, hanya karena dia berhasil memuliakan orang tuanya. Sungguh banyak teman-teman, anak-anak yang mungkin dia secara usia masih kecil, tapi dia lebih dewasa daripada orang yang sudah tua usianya. Di mana anak ini sekecil ini, dia memuliakan orang tuanya. Tapi juga sudah banyak, masih banyak orang-orang yang sudah dewasa, tapi ternyata dia sudah tua, tapi dia ternyata tidak berhasil untuk menjadi orang dewasa karena tidak memuliakan orang tuanya. Itu Tuhan Guru. Masya Allah, Tabarakallah. Jadi memang Uwais Al-Qurni ini contoh faktual ya. Dan ini disampaikan oleh Rasulullah SAW, di mana para sahabat yang hebat-hebat, minal asyaratil mubasyari nabi jannah, sebagian dari sahabat yang sudah pasti masuk surga, diminta oleh Rasulullah SAW untuk mencari anak, remaja, orang yang bernama Uwais Al-Qurni, karena dia sudah memegang pintu keberkahan. Dari mana pintu keberkahan itu diperoleh Uwais bakti kepada orang tuanya. Ini menunjukkan Tuhan Guru bahwa memuliakan orang tua itu, dia akan kebahagiaan, keberkahan dari Allah SWT, dan juga akan kebahagiaan, keberkahan dalam hidupnya. Makanya teman-teman yang merasa dalam hidupnya kesulitan ekonomi, merasa dirinya sering menemukan jalan buntu, dan merasa dirinya sakit, tidak sembuh-sembuh. Segera sedari bahwa, ayo kita buktikan, bahwa dengan kita memuliakan orang tua, kita akan kebahagiaan, keberkahan dari Allah, dan kita akan memudahkan segera urusan. Silahkan, buktikan dengan cara seperti ini. Bagi yang masih punya orang tua, ayo buktikan segera kembali untuk memuliakan kedua orang tuanya. Kadang abi ya, orang mencari solusi masalahnya, sampai dia pergi ke tempat-tempat yang jauh. Cari kihai lah istilahnya. Tidak salah. Tetapi kita ingat apa yang disampaikan oleh Abul Hasan al-Shazli, ketika ada orang dari jauh sekali datang kepada beliau, lalu meminta doa agar diberikan keberkahan keluarga. Sedina Abul Hasan al-Shazli bertanya kepada orang itu, masih punya ibu enggak? Sedina orang tuanya enggak? Orang itu menjawab, masih ada ibu saya, pulang aja ke sana. Ngapain jauh-jauh cari saya, kalau di rumahmu sendiri itu ada wali Allah. Jadi itulah sebabnya seringkali orang tua juga disebut sebagai wali Allah yang mastur, yang kadang-kadang diabaikan. Padahal doa-doanya tidak ada hijab sama sekali. Antara doa orang tua untuk kemudian dikabul dan diijabah oleh Allah SWT. Ada juga misalnya kisah tentang tiga orang yang terjebak di dalam gua. Kemudian salah satunya mengatakan bahwa, Ya Allah, saya mau bertawasul dengan amal saya. Saya punya orang tua yang selalu saya dahulukan untuk kasih makan sebelum anak istri saya. Ketika suatu hari saya pulang, ternyata mereka sudah tidur. Tapi saya ingin tetap birul walidain. Saya tetap jaga. Anak istri saya nangis, saya biarin. Sampai akhirnya tengah malam, pagi baru bangun, baru saya kasih. Ya Allah, kalau saya melakukan itu karenamu, Ya Allah. Lepaskan saya dari himpitan gua ini. Bergeser batu itu. Itu berkah. Dan di sini kita saksikan makanan kecil. Bukan sesuatu yang mahal, tapi di situ ada pengorbanan. Maka ihsan yang pertama adalah optimal. Ada kesungguhan di situ. Yang kedua kata para ulama adalah dengan etika dan adab yang tertinggi. Kalau kita misalnya mohon maaf para pemirsa. Katakanlah punya uang. Sudah jadi orang mampu. Lalu ingin memberikan ibu kita atau ayah kita uang misalnya. Jangan uangnya itu dititip sama supir. Eh, ini tolong pak. Bawa ya ke bapak tuh yang di kampung. Nih, duit sejuta bawa. Walaupun kemudian uang itu sampai kata para ulama. Tapi dengan melewatkan uang itu melalui supir, tidak benar-benar dengan kesungguhan. Dari tangan kita sendiri atau istri kita. Maka di situ ihsan yang gak dapat. Walaupun uangnya banyak. Karena di situ tidak membawa adab atau etika yang tertinggi. Dan yang ketiga ihsan kata para ulama. Adalah menjadikan orang tua sebagai prioritas. Mari kembali ke orang tua kita. Cari berkah pada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbul Alamin. Kami hambamu yang tidak berdaya. Kami mohon kepadamu ya Rabb. Agar engkau ampuni ayah ibu kami, kakek nenek kami, buyut-buyt kami, guru-guru kami, keluarga kami. Semua yang telah berbuat baik kepada kami. Yang telah membimbing kami saat kami tidak berdaya apa-apa. Saat kami membutuhkan pertolongan. Saat kami masih lemah. Mereka telah mengurus kami. Telah membesarkan kami ya Rabbul. Sungguh kami tidak akan bisa membalas kebaikan mereka ya Rabb. Hanya dengan doa-doa ini kami panjatkan ya Rabb. Di bulan suci ini ya Rabb. Mohon kau terima doa ini ya Rabb. Sebagai hadiah terbaik untuk keluarga kami. Untuk ayah ibu kami ya Rabb. Agar kau ampuni ayah ibu kami ya Allah. Agar kau bersihkan dosa-dosa mereka ya Allah. Yang hidup di antara mereka berkai hidupnya ya Allah. Yang wafat di antara mereka ampuni mereka. Lapangkan kuburannya ya Allah. Pancarkan cahayamu dalam kuburannya ya Allah. Jadikan mereka ahlu surgamu ya Allah. Bersama kami semua keluarga kami ya Rabb. Kuburkan kami kelak di surgamu ya Allah. Ya Allah jadikan kami semua kelak mendapatkan syafaat Rasulmu ya Allah. Dan jadikan orang tua kami sebagai penyebab kami masuk surga ya Rabb al-Alamin. Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina kurata ayun. Waja'alna lilmuttaqin imamah. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayya Qayyum. Birahmatikan astagis. Rabbana atina fidunia hasana. Wa fil akhirati hasana wa kena adha banar. Wa sallallahu ala syedina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa alhamdulillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim. Terima kasih telah menonton!